Dan kita akan, tadi seperti yang MC katakan, kita akan manggil Ibu Mira Lesmana sebagai produser film dari Meles Film. Bapak Salman Aristo, penulis, produser, dan sutradara. Dan Bapak Ari Juliano Gemma, praktisi hukum dan konsultan HKI. Nah kalau di sesi ini tadi Mbak Mira dan juga Mas Salman setuju kita akan lebih lempar ke forum. Karena ini soal kisah sukses pasti pengen tahu dong ya rahasia di belakangnya. Tapi sebelumnya Mbak Mira punya presentasi dan juga Mas Salman. Kita akan lihat journey-nya dan rahasianya. Oke ini udah yang terbaru ya tadi sempat. Sudah? Iya mungkin tadi selamat sore Mbak Ito, udah sore ya masih siang. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat untuk semua teman-teman Aprofi, Lala, Sandy, Wilsa, dan semua yang udah kerja keras. Mas Ojan, this is a great moment menurut saya. Kita bisa berkumpul dan banyak belajar kerja kerasnya. Tentunya juga buat Mas Triawan Munaf, Kang Triawan. Semoga kerjasama dengan Aprofi bisa terus berlanjut. Saya juga banyak dapet ilmu gitu dari tadi pagi. Mungkin saya coba bercerita sedikit aja bahwa saya lahir dari keluarga yang juga seniman gitu. Sehingga menyadari bahwa yang namanya hak cipta atau kekayaan intelektual itu adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu diproteksi. Saya terus terang masuk ke dunia film tidak terlalu tahu banyak soal ini itunya memulai di tahun 98 ketika, 96 lah, ketika kita masih di bawah, film itu masih di bawah Departemen Penerangan. Dengan banyak sekali regulasi yang cukup mengekang gitu. Jadi masuk terjun itu sebenarnya atas dasar pemberontakan. Nah di film Kulisak ini ada banyak hal yang tidak saya pahami. Akhirnya film Kulisak itu sulit sekali untuk saya monetize. Saya belajar banyak gitu. Karena waktu itu semangatnya bikin film harus jadi. Film itu banyak sekali memakai lagu-lagu di dalamnya. Yang waktu itu saya pikir ini harus dapet izin, itu udah pasti gitu. Ada Sleng, ada Ahmad Dhani, ada Opie Anderesta, ada Iwake, semua nama-nama besar. Yang semua memberikan, saya membuat release form gitu. Yang menyatakan bahwa mereka memberikan secara cuma-cuma. Asalkan hasil dari film tersebut juga tidak dikomersialisasi. Jadi Kulisak itu waktu itu film yang kita buat demi bangkitnya kembali perfilman Indonesia. Jadi tidak kita komersialisasi gitu. Kita dapat izin hanya untuk theatrical release waktu itu. Yang ketika kemudian begitu, ini menjadi semacam tonggak sejarah juga gitu film Kulisak. Ketika kita mau memonetize lebih untuk masuk ke televisi, ke distribusi DVD, menjadi sulit karena saya tidak punya form atau release form ataupun izin dari para pencipta lagu ini. Menjadi problem lagi ketika mau diurus kemudian, banyak sekali master rekaman dari lagu-lagu ini yang sudah berpindah tangan. Jadi ada berapa waktu itu sama Mas Roni kita coba mendata, ada puluhan lah gitu. Yang akhirnya sampai sekarang yaudahlah Kulisak kalau diputar pokoknya gratis saja lah gitu. Tidak usah kita pikirkan untuk dimonetize lebih jauh walaupun kita punya foundation yang sebenarnya semua hasil dari film Kulisak memang ingin kita sumbangkan untuk generasi baru perfilman gitu. Nah tapi setelah itu saya mulai belajar. Film mungkin ini clickernya ya. Mungkin film pertama adalah petualangan Syerina. Salah satu ghost eksekutif produsernya adalah kepala Bekraf sekarang, Pak Triawan Bundaf. Kita bikin film bersama anaknya. Kami berdua dulu dengan Mas Triawan juga sangat hati-hati. Kita belajar banyak bahwa segala sesuatunya harus kita jaga. Jadi memang skenario itu nomor satu kita masukkan ke Departemen Hukum untuk mendapatkan rights-nya gitu ya. Nah film kedua sebenarnya adalah film yang kemudian menjadi cukup spektakuler. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta ini tentunya lahir ketika mungkin perfilman Indonesia belum terlalu banyak filmnya. Tetapi tentu saya juga tidak menduga bahwa akan menjadi sangat spektakuler gitu. Mungkin ini menjadi satu titik ya bahwa film apapun yang kita kerjakan atau karya apapun yang kita kerjakan, kadang kita gak tahu suksesnya akan sebesar apa. Yang penting kita harus protect dari awal. Ini adalah sebuah ide original yang haknya sepenuhnya ada pada Miles Films. Tahun 2002 dirilis jumlah penontonnya 2,7 juta. Waktu itu jumlah layar saya lupa ada berapa tapi kopinya cuma 80 kalau tidak salah. Pertama yang kita monetize adalah skenario-nya. Karena pada saat itu sangat banyak permintaan orang sedang ingin sekali belajar film dan pengen tahu skenario-nya itu seperti apa. Jadi kita bekerjasama dengan metafor, metafor itu dulu bareng sama QB sama Richard Oh, ada publishing-nya, kita buat mencetak buku skenario-nya. License yang bentuknya adalah royalty base. Jadi license to publish kepada metafor publishing menggunakan skrip kita bersama still photo film dan juga behind the scene photos ada di dalam skenario-nya. Ini terjual, tidak terlalu banyak tapi lumayan, 5.000 eksemplar, 5.000 buku. Yang cukup besar walaupun saya gak bisa nyebutin angkanya adalah di tahun 2003 saya memberikan, menjual license, memberikan license kepada Cinemark Pictures untuk membuat serial televisi Ada Apa Dengan Cinta. Waktu itu saya berpikir begini, saya tidak, dia sebenarnya ingin merimake. Jadi apa cerita yang sudah ada di Ada Apa Dengan Cinta itu dibuat ulang menjadi panjang gitu. Cuma saya berpikir saya gak mau cerita itu diganggu-gugat. Jadi license yang saya berikan adalah judul, nama karakter, sama sequel story. Dia bebas membuat cerita baru, tapi tidak dari cerita di film. Jadi sesudahnya lah setelah Rangga, pergi meninggalkan cinta, dia bisa meneruskan bagaimana cinta di sekolah dengan teman-temannya. Jadi tidak cerita kita. Type of agreementnya license untuk 200 episode selama 2 tahun. Dan cukup sukses, hampir 200 episode terbuat. Berapa runningnya berarti 2 tahun ya. Kemudian novelisasi, ini kita mendapatkan distributor di Jepang, yang ternyata mendapatkan respons baik, kemudian memutuskan meminta izin untuk bisa membuat novel dalam bahasa Jepang. Mencari penulisnya, kemudian diceritakan dalam bentuk novelisasi. Ini license to you sama exploit title dan story characters untuk satu buku. Ini juga base-nya royalty base. Ini yang terakhir. Saya dihubungi oleh lain yang mempunyai ide untuk membuat iklan. Sebenarnya sebelum ini ada banyak sekali brand yang meminta, tetapi saya tolak. Saya tolak karena menurut saya idenya kurang sesuai. Dan sesungguhnya sebenarnya saya memang sudah punya ide untuk bikin, pengen bikin sequel gitu. Jadi saya sangat hati-hati sekali. Nah ketika line membuat, menurut saya idenya sangat menarik, dan sesuai dengan ceritanya. Saya bilang saya lihat dulu storyboardnya, seperti apa. Dan setelah saya melihat storyboardnya dan oke, dengan sedikit catatan, dan saya pikir ceritanya tidak akan terlalu jauh atau berbeda, akhirnya saya berikan izin, license to use as advertisement untuk line. Itu eksploitasinya judul film, nama karakter, sequel story, kemudian TVC-nya 20 detik, apa footage dari film AADC, 20 detik, 1x10 menit short film, sama iklan 60-30, tahun 15 dan 5. Dan print ads. License ini kami berikan izin hanya untuk 6 bulan, jadi setelah itu bisa kembali lagi ke kami. Jadi ini AADC, saya tidak bisa bilang jumlahnya, karena memang tidak boleh oleh orang yang membelinya juga, tapi lumayan, keseluruhannya ini sangat lumayan. Yang kemudian adalah, pendekar tongkat emas. Pendekar tongkat emas ini juga sebuah ide original yang kita buat, inspirasinya datang dari komik-komik silat. Ini sebuah bentuk yang saya ingin sekali untuk bisa memastikan, saya coba monetize sebanyak mungkin, kemungkinannya gitu ya, mengeksploit IP dari pendekar tongkat emas ini, karena dari genre-nya. Yang saya lakukan adalah, membuat game, The Game ini license-nya saya berikan kepada Alter Myth, nampol. License untuk mengeksploit judul, nama karakter, cerita, type of agreement-nya untuk satu tahun, dan royalty-based. Cuma waktu itu kita sepakat untuk kita kasih free dulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, baru kita charge. Yang kemudian adalah merchandise, bekerja sama dengan Tom's Media Service Asia atau TMS Asia, ini salah satu perusahaan dari Jepang, dari SEGA, yang baru membuka cabang di sini. Itu juga kami berikan license untuk mengeksploit title, karakter dengan tipe agreement, royalty-based dari penjualan. Kemudian buku, buku Behind the Scene, ini bekerja sama dengan Gramedia Publishing, license-nya saya berikan kepada Gramedia, untuk mengeksploit judul, cerita Behind the Scene Story, sama still photo. Type of agreement-nya juga untuk satu buku, royalty-based. Kemudian kita juga membuat komik, bekerja sama dengan MNC Comics, license-nya ada di MNC Comics, untuk mengeksploit film title, name of character, sama story. Story-nya juga saya bebaskan, sebenarnya saya berikan cerita pendekar tongkat emas seperti apa, kemudian dia bisa mengeksplornya lebih jauh. Type of agreement-nya sama license, satu buku, royalty-based. Ini yang berikutnya. Memutuskan untuk memonetize lebih jauh, ada apa dengan cinta. mungkin catatan sedikit saja untuk PTI ini, memang akhirnya ketika kita mau memonetize lebih jauh, dari sebuah film, sangat tergantung dari sukses film itu sendiri. Ada apa dengan cinta adalah sebuah film yang sangat sukses, dan menjadi agak legendary, jadi ketika memonetize juga antriannya banyak. Pendekar tongkat emas sebenarnya saya harapkan tadinya bisa meledak. Walaupun tidak sesuai harapan, tetapi saya mencoba tetap untuk memonetize-nya dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Untuk game itu kita cuma dapat 750 downloads, untuk bukunya terjual, yang behind the scene terjual 500, untuk komiknya 1.700, untuk merchandise-nya itu 300 item terjual. Saya pikir secara jumlah mungkin belum terlalu signifikan, tetapi kemungkinan, maksudnya terbayangkan, karena kita tidak pernah tahu ketika kita buat sesuatu itu akan sebesar apa sih film kita. Jadi saya pikir apapun itu harus diprotect, dan kita harus melihat kemungkinan bisa memonetize sejauh apa, karena kita tidak pernah tahu. Dan tentunya yang nomor satu adalah protect your copyrights. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Susahnya kalau sudah ngobrol sama Mbak Mira, tadi saya sempat ngobrol juga, sudah dikasih tahu nih rahasianya bahwa ada sequel, ada Pak Dengan Cinta Kedua, jadi it's exciting. Nah, itu salah satu dari Mbak Mira, mungkin kita akan dengar juga Mas Salman sebelum kita bicara dengan Mas Ari, yang mungkin bisa membantu untuk menggali lagi sejauh mana sih hak kekayaan intelektual itu bisa dimonetize. Mas Salman, silakan. Oke, sekali lagi selamat sore. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih sekali lagi buat Aprofi. Ini luar biasa banget buat saya event hari ini. Ini saya mau sambil berdiri boleh ya? Agak miring soalnya ngelihatnya. Saya mau ngomongin sebuah film yang saya produser, saya kerjakan dengan partner saya, Mbak Santi Harmain. Sekarang lagi ada di Beijing, makanya gak bisa hadir di sini, tapi dari tadi nanyain terus buat WhatsApp, gimana acaranya, gimana acaranya. Jadi di sini harus laporan sama dia. Ini berawal dari sebuah kegelisahan waktu itu. Saya adalah penganut sepak bola, bukan fans lagi. Dan sangat mengharapkan betul Indonesia bisa menang atau punya prestasi yang membanggakan di sepak bola. Saya selalu datang di Stadion Senayan, setiap ada pertandingan sepak bola timnas melakukan pertandingan internasional bersama hampir sekitar 80 ribu orang. Saya selalu menyanyikan lagu, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Hari ini aku yakin pasti menang, tapi timnya gak menang-menang. Jadi saya merasa bahwa gue harus melakukan sesuatu untuk mencoba menyuarakan kegelisahan ini. Di satu sisi waktu itu, saya baru awal sekali waktu itu masuk ke industri film. Saya rajin sekali juga mengajak keponakan-keponakan saya waktu itu untuk nonton film dan segala macam. Nah waktu itu mereka menagih film mereka pada saat itu. Karena setiap saya mengajak mereka ke bioskop, saya harus menunggu Pixar bikin film. Sekarang omnya adalah film maker gitu, kenapa gak bikin film anak-anak. Lalu muncullah ide ini, pulang dari, saya lupa waktu itu Indonesia kalah lawan siapa. Saya pulang ke rumah, saya bikin dalam satu malam jadi sinopsis ini, lalu saya tinggal di meja makan. Pagi-pagi, ibu saya waktu itu, saya masih tinggal di rumah, waktu itu masih di rumah ibu saya. Dia baca dan dia bilang, ini bagus sekali ya. Dia tidak pernah ngomong begitu sama cerita-cerita yang saya bikin dan saya mendadak bahwa saya yakin sekali bahwa ini bisa jadi sesuatu gitu. Tahun 2000 itu 2005, sepanjang 2005 sampai 2007 saya tawarkan ini ke berbagai macam, ke produser. Rata-rata tertarik, tapi mereka waktu itu masih berpikir, aduh sepak bola Indonesia ya, apa yang mau diomongin dari sepak bola Indonesia, kalau biasanya adalah sepak bola Indonesia. Tapi ternyata waktu itu, akhir 2006, Shanti Harmain melihat potensi yang sama mungkin, gitu dengan apa yang saya lihat. Lalu kami membuat ini, dan pada akhirnya, di luar dugaan saya, ide itu ketika dikembangkan bersama dengan Mbak Shanti, selama tujuh tahun, dia berhasil menjadi saat ini, menjadi sebuah lagu populer yang menjadi ikonik sekali, buat netral gitu bandnya gitu ya. Hampir setiap mereka manggung, selalu harus menyanyikan lagu itu katanya. lalu menjadi film yang box of it, sequelnya juga menghasilkan sequel, dua season TV series, spin off dari Garuda Didedaku, dan remake rights deal, di terwitteri Asia yang sekarang sedang, masih dalam proses. dan a strong and growing social media fanbase. Sampai sekarang, notifikasi Facebook saya masih gak berhenti-berhenti, film ini tahun 2009, tapi sampai hari ini, sampai tadi aja, masih ada notifikasi dari fanpage-nya Garuda Didedaku. ini film pertama, di direct oleh Eva Infansyah, disutra dari Eva Infansyah, penontonnya waktu itu sekitar 1,4 juta, co-producer waktu itu adalah Mizan, dari film ini juga, dari film pertama tadi juga jadi buku, gitu, ada buku yang prequel, dan buku cerita filmnya sendiri, terus ini film kedua, disutra dari Mas Rudy, penontonnya sekitar 500 ribu, co-producernya dengan KG Productions, lalu ini TV series, yang season 1 tahun lalu, disutra dari oleh Angga, Angga ada gak disini? tadi ngeliat Angga di luar, sutra dariannya Angga Dwi Masa Songko, 3 episode di recitai tahun lalu, dengan rating di hari Minggu jam 2 siang, ratingnya di atas 15 waktu itu, 3 episode ini, sehingga waktu episode satunya tayang, pihak station dan pihak sponsor waktu itu, sudah langsung bicara, season 2 dan sekarang, dengan Eva Infansyah, saya sedang menggarap 7 episode, untuk season 2 dari keluarga Garuda di Dedaku, yang unik dari keluarga Garuda di Dedaku ini adalah, ceritanya sudah, saya tweak sedemikian rupa sama Mbak Santi, untuk tidak menjadi lebih lebar, dan tidak bergantung kepada cerita yang pertama, sehingga dia jadi lebar, jadi tidak perlu mengikuti perjalanan satu karakter lagi, sehingga akhirnya, Garuda di Dedaku berubah menjadi brand, sekarang yang sedang saya dan Mbak Santi akan usahakan terus adalah, bahwa Garuda di Dedaku akan menjadi brand, brand untuk cerita tentang sepak bola, dan pembinaan remaja di Indonesia, itu yang sedang akan kami usahakan. Ini sekarang sedang Mbak Santi, karena secara teritori Mbak Santi lebih mobile, kadang di Singapura, kadang di Beijing tinggalnya, jadi dia yang membawa ini ke berbagai macam teritori, sehingga zamannya multi platform seperti ini, ini juga menjadi membuka kemungkinan bahwa, Garuda di Dedaku yang sebagai brand tadi, akan muncul dari berbagai macam platform, kita sudah bicara soal game, dan bentuk-bentuk yang lainnya lagi. Dalam skala yang sedang dipikirkan lagi adalah, selain dari TV series dan segala macamnya itu tadi, kemungkinan juga setelah dari TV series ini, juga kami sedang berusaha membicarakan juga, kemungkinan dari keluarga di Dedaku sendiri, keluarga Garuda di Dedaku yang jadi TV series, untuk ada kemungkinannya untuk naik lagi ke layar lebar. Ya segitu dulu, dari saya nanti kita lebih banyak kabur. Nah tadi kita sudah lihat dua contoh, di mana pemain industri yang berhasil memonetisasi hak kekayaan intelektual. Sebenarnya Mbak Mira dan Mas Alman kayaknya gampang banget, kayaknya so smooth banget. Ada challenge gak sih sebenarnya untuk akhirnya bisa gitu? Apa kunci-kuncinya? Sebenarnya susah juga kalau mau dibilang smooth atau tidak smooth, tapi kalau melihat dari Adap Dengan Cinta dan juga Garuda di Dedaku, jelas menjadi mudah memonetisnya karena memang it's a box office. Filmnya is a box office sudah jelas populer, digemari oleh banyak orang, dan mereka ingin melihat lebih dari itu, menjadi bagian dari brand tersebut. sehingga mudah dimonetis. Ketika film tersebut tidak berhasil di pasaran, memang kemudian menjadi kendala, menjadi sangat sulit. Walaupun menurut saya bukan tidak mungkin. Kemungkinan bahwa kalau memang ide itu sendiri atau bentuknya, kemudian bisa kita push lebih jauh, kayak misalnya pendekar tongkat emas, walaupun dia tidak big box office, game-nya menurut saya mempunyai peluang untuk di push terus menjadi additional income gitu, untuk pendekar tongkat emas ini. Karena game kemudian mempunyai ininya sendiri, pasarnya sendiri gitu, yang memang mereka sukai. Dan namanya mungkin sudah pernah dengar gitu pendekar tongkat emas. Tetapi yang pasti memang menjadi lebih, saya yakin kalau misalnya waktu itu ada apa dengan cinta, waktu itu karena belum terlalu paham aja, kalau saya bikin merchandise-nya misalnya bekerja sama untuk membuat merchandise, saya yakin banget itu pasti dengan cepat bisa laku gitu. Bahkan masih sangat banyak waktu itu ya orang yang nanya, Mbak punya merchandise-nya enggak? Mbak ada ininya enggak? Saya juga masih bingung gitu, ngasih license-nya ke siapa ya, perusahaan merchandise siapa ya, apa bikin sendiri, jual sendiri. Itu masih belum terlalu jelas gitu. Mungkin itu sih. Mas Salman? Iya, sama persis sih. Ketika tradisi, tradisi mungkin ini kali ya, tradisi, bukan mengaku ya, tradisi untuk meyakini bahwa yang namanya IP rights itu adalah juga modal gitu, secara kasarik ya begitu. Itu, apa yang gue temuin di industri kreatif, terutama di film, itu tradisi yang masih belum umum gitu, maksudnya keyakinan yang belum dipunya oleh banyak orang gitu ya. Jadi bahwa, eh ini tuh modal loh, ini bisa jadi sesuatu yang dimonetize terus-menerus dan segala macem gitu. Sehingga, itu kesadaran terhadap itu, kalau buat gue di awal, yang bukan menjadi kendala ya, jadi kayak ketika kita punya kesadaran itu tuh, gak ketemu sama banyak orang yang juga punya keyakinan yang sama. Bahwa, ah liat dulu deh, kan belum tau gitu ya, kayak gitu-gitunya tuh. Sehingga bentuknya adalah, dia spontan, dia sifatnya tuh reaktif gitu, ketika beneran tadi Mami Rami bilang, laku dulu, baru sekarang ini untuk sementara begitu. Padahal seharusnya mungkin sudah bisa dirancang sedari awal gitu, kalau sumpahnya memang sudah memikirkan, kan udah bisa disiapin. Tapi, untuk menyiapkan itu, saat ini, secara, itu tadi yang gue bilang, secara environment, secara atmosfer, secara ekosistemnya, memang belum terlalu, dilihat sebagai kemungkinan untuk menjadi sum revenue, atau monetizing itu tadi, itu yang masih belum, belum kerasa banget gitu. Sehingga ketika, kita kreator gitu ya, misalkan, penulis kenario, atau penulis kenario, atau produser yang bilang, ini tuh bisa jadi gitu, ya, ya ntar dulu deh, ini aja dulu gitu. Padahal kan sebenarnya, bisa dibicarakan dari awal, ya sebenarnya sudah bisa disiapkan dari awal. Ya mungkin di Hollywood, yang udah atmosfer dan ekosistemnya udah kayak begitu, sedari awal udah kayak, ya Peter Jackson begitu, pertama kali bilang Hobbit, udah tiga judul, kan gitu tuh, udah kepikir gitu, bahwa ini, ya ini jalan kesana, jalan kesini, ini kesini gitu. Disney begitu bikin Pixar, begitu bikin film, udah merchandise udah, film belum jadi, merchandise udah dibikin, udah didesain gitu. Itu yang buat gue sih masih, apa, menjadi tantangan sih saat ini. Nah mungkin ini, bagian dari Mas Ari, sebagai praktis si hukum, dan konsultan HKI. Nah Mas kalau, dilihat dari kisahnya, Mbak Mira, dan juga Mas Salman, kayaknya pengetahuan tentang, hak kekaya intelektualnya, cukup banyak sih sekarang ya. Nah sejauh mana sih, kenapa sih, apa kendalanya, produser film, atau banyak pemain industri, yang belum tahu tentang, memonetasikan HKI-nya. Oke, terima kasih. jadi, mungkin saya, hanya memberikan catatan nih, untuk teman-teman, yang sudah, punya kisah sukses ini gitu ya. Yang pertama tadi, kita ngomongin soal write gitu kan, title-nya, write dia gimana gitu. Nah ini mungkin juga, perlu diperhatikan, tadi mungkin sudah disampaikan, sama diri Jain Haki, juga teman saya, yang bisa menyampaikan, bahwa, sebagai, yang disebut pencipta, atau megahak cipta itu kan, adalah orang yang, menciptakan. tapi kalau yang nciptain rame-rame, gimana gitu, misalnya dalam film ini kan, yang nciptain musik sendiri, yang nciptain skenario sendiri, itu bagaimana gitu. Nah, ini ada dua makanya, pertama, apakah, produsernya dalam hal ini, mengambil alih semua, hak itu. Jadi, dari awal, orang yang bikin musik, orang yang bikin skenario, sudah mengakui, bahwa hak itu, adalah milik si produser. atau, yang kedua, bahwa, si musik ini dibikin sendiri, sama musiknya, si naskah ini dibikin sendiri, lalu dialihkan, dengan perjanjian pengalihan, kepada produsernya. Jadi, ada dua hal, pertama, dari awal, sudah mengakui, bahwa hak itu milik produser, atau, yang kedua, dialihkan dari si pencipta ini, kepada produsernya. Cuma, yang jadi catatan adalah, kalau pengalihan, di undang-undang hak cipta kita yang baru, itu yang namanya, pengalihan lagu, musik, dan karya tulis, termasuk, skenario ini, itu, pengalihan itu, akan kembali, ketika 25 tahun, sejak perjanjian pengalihan itu dibuat, sampai 25 tahun, lalu akan kembali kepada penciptanya. Nah, itu yang harus dihati-hati, karena ketentuan ini, juga, juga ada di, ketentuan di luar negeri, di Amerika juga ada gitu. Jadi, harus hati-hati, enggak, saat ini tidak bisa, orang, oke, gue beli deh, musik lo jual putus, gue beli deh, senario lo jual putus, udah enggak bisa lagi sekarang. Karena, begitu pengalihan, dalam waktu 25 tahun, harus balik lagi ke penciptanya. Nah, ini jadi concern adalah, ketika, misalnya, para produser, nanti menjual ride-nya, ke, ke luar negeri gitu, dengan bilang bahwa, saya udah punya semuanya loh, musik udah jual putus ke saya, naskah sudah jual putus ke saya, pokoknya aman. enggak bisa kayak begitu. Mereka harus diingetin, ini berdasarkan undang-undang di Indonesia, undang penciptaan Indonesia, dalam waktu 25 tahun, akan kembali lagi ke pencipta. Jadi, saya kasih disclaimer ya, nanti mereka mungkin aja bisa, dari naskah bikin buku sendiri gitu, dari film musiknya, bisa bikin album sendiri, setelah 25 tahun. Itu harus diingatkan. Nah, kemudian, tadi Mbak Mira menjelaskan itu, bagus banget, keren banget, ketika menjelaskan tentang lisensinya, jadi detail. Salman juga, lisensinya cuma ini, skenario, cuma ini, karakter, cuma ini, nah, itu benar gitu. Jadi, lisensi itu harus jelas dan tegas gitu. Jangan ngasih, ya, Anda boleh ngapain aja, ya enggak bisa kayak begitu gitu. Nanti enggak jelas, ngapain aja itu apa gitu. Jadi, memang harus tegas, jelas, apa yang dilisensikan, dan jangka waktunya, itu memang harus jelas. Nah, kemudian yang, terakhir, kita ngomong IPR gitu ya, kalau kita ngomong IPR itu, sebenarnya unsurnya enggak cuma hak cipta gitu. IPR itu, setidaknya kalau ada 6 jenis, kalau yang didaftarkan di dirijen haki, dirijen kekayaan intelektual sekarang gitu ya. Salah satunya hak cipta, yang tadi tidak perlu, tidak perlu dicatatkan, atau didaftarkan untuk mendapat pengakuan, atau perlindungan negara. Jadi, ketika diciptakan, langsung otomatis dilindungi. Tapi yang kedua, yang menurut saya penting juga adalah merek. Nah, tadi disini diceritakan, kita membuat game, kita bikin kaos, kita bikin ini. itu sebenarnya enggak bisa cuman dilindungi hak ciptanya aja, tapi juga merek. Garuri di dadaku, harus dijadikan merek untuk kaos. Misalnya, terus, tadi, tongkat, tongkat, pendengar tongkat empas, pendengar tongkat empas, dijadikan game, harus didaftarkan merek untuk kelas games. Seperti itu gitu. Nah, makanya, tadi saya juga heran juga, AADC enggak pernah kasih lisensi untuk merchandise ya, misalnya kotak ini, wah, berarti saya beli pasuk gitu. Makanya, makanya saya agak heran gitu tadi. Saya beli note ADC, karena saya ngefans banget. Jadi, nunggu sikul yang kedua ya. saya beli notes gitu, itu ADC gitu. Wah, saya pikir, wah, ini hebat juga nih lisensinya, merchandise, tapi tidak gitu ya. Nah, itu juga, maksudnya, merek ini nanti kalau beli merchandise ya, merek untuk kotak makanan, merek untuk tempat pensil, itu yang seperti dilakukan oleh teman-teman di Hollywood sana gitu. Jadi, begitu mereka bikin film, mereka juga langsung mendaftarkan merek-mereknya, untuk merchandise tersebut, detail sekali, sehingga ketika nantinya, teman-teman ini udah mau melebarkan sayapnya, kayak tadi, bikin games, wah, udah tenang. Udah gak ada lagi tadi yang kayak palsu, produk-produk palsu bisa berkeliaran di mana-mana seperti itu. Iya. Tapi kalau soal Paris sih, kayaknya Indonesia masih jago banget kan. Tetap aja itu akan ada, tapi setidaknya sudah tahu hak kekayaan intelektualnya. Iya. Oke. Alright. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mira sebelum kita lempar ke teman-teman. Ya, mungkin saya mau nambahin aja sih, memang lagi-lagi catatannya adalah ketika kita menciptakan sesuatu, tadi kita juga dengar dari Mbak Risa bahwa film itu complicated gitu kan ya. Film saya misalnya, salah satunya yang kami produksi, Laskar Pelangi gitu. Itu kan sukses luar biasa, bahkan jauh di atas ada pada dengan cinta. Tetapi sebenarnya pemilik IP utama dari judul Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata. Itu bukan Miles Film, bukan produksi kami. Berbeda dengan misalnya ada apa dengan cinta dan pendekar tongkat emas. It's an original story that we create. Producer itu kan macam-macam. Ada produser mungkin yang melihat seseorang punya karya atau novel, yang kemudian diadaptasi dan dibuat. Khususnya untuk ada apa dengan cinta dan pendekar tongkat emas, it's created by the company sehingga hak kekayaan intellectualnya memang ada di produser. Sehingga sangat mudah untuk memonetize memang. Ketika kemudian ada lain-lain yang terkait, kita harus memastikan bahwa kita mendapatkan release form ataupun izin atau membeli misalnya lisensi. Itu yang utama. Nah untuk memonetize seperti merchandise itu sering banget, saya yakin produser-produser sering banget punya cita-cita, wah ini kalau di merchandise-in keren banget nih. Tetapi di Indonesia saja, atau kayak tadi Aris contohin kayak di Jepang, kadang mereka menciptakan dulu merchandise-nya karena market-nya is so big, habis itu baru mereka bikin film-nya deh buat kayak launching-nya gitu. But the main market sebenarnya adalah the merchandise itself gitu, terutama animasi. Tetapi kalau di Indonesia seringkali akhirnya ketika kita bikin merchandise itu giveaway. Kita kasih cuma-cuma dalam rangka mempromosikan, kita kasih mugs, kita kasih notebook, mungkin notebooknya hasil dari salah satu promosi itu, atau belum apa-apa mungkin tiba-tiba ada orang yang udah membajak dan menjual juga gitu. AADC maupun PTI itu semuanya kita daftarkan, mulai dari judul, logo, poster, skenario, sampai filmnya sendiri. Jadi jelas gitu, terproteksi. Nah untuk merchandise, saya ulang lagi, ketika saya kemudian mencoba habis ada apa dengan cinta, susah sekali ternyata, belum ada perusahaan yang benar-benar bisa bilang kita kerjasama yuk. TMS Asia ini sesuatu yang baru, yang ternyata bilang ini harus dikembangin. Tetapi masih tetap ada problem kedua yaitu distribusi. Ternyata sulit sekali untuk mendistribusikan merchandise kita. Kita masih harus bekerja sama banyak sekali dengan outlet-outlet, yang mana nih mau dijual di Toko Gramedia kah, mau dijual di Alphamart kah, Indomaret kah. Itu belum ada misalnya toko yang bisa di mana-mana kita lihat merchandise kita kayak Star Wars dan lain-lain. Sehingga masih sulit. Tapi menurut saya kita harus mencoba dan memulai, itu menjadi bagian dari karya kita gitu. Riz, mau namain Riz? Oke, mungkin sekarang banyak yang penasaran, mungkin punya pertanyaan buat Mbak Mira dan juga Mas Alman atau juga Mas Ari. Wah, oke. Mas yang di depan boleh. Selamat sore, nama saya Reza dari Aprofi. Mau nanya, saya malah agak surprise ketika Mbak Mira gak masukin soundtrack AADC salah satu yang dimonetize ya Mbak ya. Maksudnya boleh cerita dikit gak ya mengenai soundtrack itu, kenapa tidak menjadi bagian yang dimonetize kah? Sama juga ketika kasusnya di PTE gitu, maksudnya kan udah kerjasama dengan Anggun juga gitu ya untuk lagunya sendiri. Jadi kenapa gak kemudian Riznya dibeli dan kemudian bisa memonetize. Itu sih dan untuk ke depannya Mbak sebenarnya apakah, mau nanya ke Mbak Mira juga pengalaman. Apakah memang lagu-lagu yang lahir dari film itu seharusnya menjadi milik produserkah atau memang diserahkan kepada pemusiknya sih gitu. Karena bagaimanapun juga kan idenya lahir ketika mereka kemudian melihat filmnya gitu ya. Dan mereka adalah faktor salah satu pendukung dari filmnya. Itu sih kalau yang pengen nanya di AADC ya. Mungkin kasusnya juga sama Mas Salman gitu apakah tadi udah jadi satu hits apakah memang berarti netral ya Mas Salman ya. Setiap kali Manggung harus bayar kah karena memang lagunya kemudian Riznya jadi milik PHnya atau gimana. Makasih. Ya makasih Reza. Itu lucu banget waktu bikin gambar-gambar itu udah masuk tuh Riz soundtrack. Cabut lagi, masukin lagi, cabut lagi. Jadi ini sebuah keputusan sebenarnya waktu kami mau memproduksi baik untuk ada apa dengan cinta. Kalau untuk petualangan Sherina, film pertama, itu clear banget gitu. Bahwa lagu-lagu atau penciptaannya itu jelas gitu dimulai dari skenario. Saya menciptakan lirik lagunya, Elva menulis musiknya dan kemudian kita produksi, didistribusikan oleh Cipi ya waktu itu ya Mas Terewani. Oleh Cipi gitu. Itu rights-nya cukup jelas sebagai bagian dari IP. Tetapi untuk ada apa dengan cinta ini agak unik sebenarnya. Memang skenario-nya jadi, kemudian kita berpikir bahwa ada apa dengan cinta ini ingin kita produksi, kita buat sebagai sesuatu bagian dari album utuh. Dimana scoring dari film itu sendiri pun murni hanya dari lagu-lagu tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti lihat lagi ada apa dengan cinta, scoringnya sekalipun itu sebenarnya bagian, minus one. Bagian dari lagu-lagu tersebut gitu yang kemudian kita pecah-pecah, kita remix ulang. Itu konsep dari awal ketika kami duduk bertemu dengan Anto dan Melly. Waktu kita bicara dengan Anto dan Melly, Anto dan Melly under contract dengan Aquarius. Sehingga saya juga kemudian harus bicara dengan Aquarius. Budgetnya lumayan tuh buat bikin album itu tersebut. Karena juga belum terlalu ngerti, walaupun ide semua lagu-lagu itu datang dari skenario kami, intinya sebenarnya dealnya jadinya akhirnya adalah yaudah rights lagu milik Aquarius tapi lo bayarin semuanya. Gue gak usah ngeluarin duit lagi gitu buat si musik ini. In a way big mistake sih kayaknya. Hanya untuk beberapa ratus juta akhirnya lepas itu semua gitu. Tetapi saya pikir di saat yang sama, saya juga gak menyesali itu. Karena menurut saya apapun Melly dan Anto juga sama-sama seniman, pembuat karya. Karena yang saya pikir, saya melihatnya cuma bisa bilang tanpa lagu-lagu mereka pun mungkin film itu tidak, udah menjadi apa ya, ini yang sama saling-saling memberi gitu. Jadi apapun keuntungan yang diterima oleh Melly, Anto dan Aquarius, ya ya sudah gitu. Begitu juga di filmnya. Karena akhirnya kita membagi IP-nya. Bahwa IP music untuk di exploit itu ada di Aquarius. IP film dengan musiknya itu ada di kami. Jadi kami sama-sama mendapatkan benefit kurang lebih gitu. Untuk yang PTI misalnya, itu agak beda. Karena itu bukan monetizing IP in a sense, sebenarnya waktu itu memang idenya lebih kita mengeluarkan dana untuk promosi. Karena hanya satu lagu, anggun saja gitu. In a way of course it's monetizing karena kita akhirnya rilis di iTunes saja, tidak berupa fisik. Dengan download, lupa saya berapa ya hasil downloadnya, kayaknya sekitar, mungkin sekitar hampir seribu download kalau tidak salah ya, dari data terakhir. Ya lumayan 5.000 perak ya, satu ya. Dan itu tetap ada mechanical rights buat anggun, performing rights sesuai dengan industri-nya, hukumnya. Ada pertanyaan lain? Oh tadi masawan, sorry. Kalau buat yang Garuda Didadaku, jadi itu agak unik sedikit juga karena gini, awalnya kan lagunya, lagunya sendiri yang Garuda Didadaku ku yakin hari ini pasti menang. Yang dinyanyikan sama fans sepak bola Indonesia dengan sangat khusus itu kalau tiap pertandingan. Itu nadanya dari Apuse. Dan liriknya dibuat oleh Feri Indra Sharif, waktu itu salah satu legenda ketuanya Jack Mania waktu itu. Bung Feri yang bikin, jadi waktu itu Salto, Salto Film mau nge-clearkan itu dulu gitu. Kita beli, kita bayar dulu pembuatan sebagai pembuat liriknya dan segala macem. Baru habis itu netral diminta untuk bikin lagu, kita minta buat bikin lagu. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan juga, gue jadi kepengen nanya juga ke Mas Ari, karena posisinya adalah seperti yang tadi hampir mirip dengan yang Mbak Mira ceritain, kalau yang gue pahami jadinya, mungkin ini bisa jadi salah, yang gue pahami adalah ketika produsernya tidak ikut membiayai biaya produksi, maka dia tidak bisa mengklaim produksi itu, lagu itu. Karena tadi sempat ada presentasi soal, kalau terinspirasi itu tidak bisa diklaim sebagai, walaupun dia dapetin ide dari film kita, itu masuk kemana tuh wilayahnya itu. Karena tadi terinspirasi dari sesuatu, dari karya lain itu, ide itu tidak bisa dianggap bahwa ngambil dari situ. Jadi posisinya seperti apa, akhirnya kan posisinya seperti simbiosis mutualisme aja, yang sering gue lakukan adalah, oke deh gini deh, gue produksi IP Raci, tapi lo jangan minta synchronize ke gue ya, jadi gue gak perlu bayar apa-apa kalau gue pakai lagu itu di film gue. Jadi deal-dealnya seperti itu yang gue lakukan selama ini, jadi kayak barter gitu. Nah kecuali, kalau di Garo Dede Dedako ini seingat gue, Salto juga produser, Salto juga produser di lagu itu. Membiayai biaya produksi, sehingga jadi ada rights-nya, jadi co-own lah dengan netral gitu. Jadi netral juga punya, sehingga akhirnya mereka punya rights untuk memainkan itu sebagai lagunya mereka gitu, ada di albumnya mereka dan lain-lain. Mas Hari, ada komentar? Saya mau ikut nambahin komentar ini. Jadi ini yang saya lihat sih sebenarnya ini adalah masalah karya pesanan gitu kan. Jadi suatu karya yang dibuat atas dasar pesanan, salah satunya kayak begitu tadi, isunya adalah begitu. Nah kalau di undang-undang hak cipta kita, itu bilangnya bahwa suatu karya yang dipesan, dibuat oleh orang lain, dalam hubungan kerja sama swasta pesanan, itu hak ciptanya dipegang oleh pembuatnya. Jadi kalau tadi ada bilang, eh tolong dong bikinin gue lagu ini buat film gue. Kalau gak ada kata-kata apapun, gak ada perjanjian apapun, artinya right, hak cipta itu tetap di pembuatnya. Kecuali diperjanjikan sebaliknya. Nah makanya tadi kalau misalnya perjanjian yang harus jelas adalah, ya ini apa nih, mau dialihkankah haknya tadi, atau dari awal sudah diakui bahwa ya gue bikin lagu ini kan sebagian-bagian dari tim film ini, yaudahlah gak usah pakai pengalian, langsung aja diakui haknya seolah si produser. Bahwa lagu ini adalah haknya si produser ini, hak cipta yang segala macam. Nah itu, jadi untuk karya pesanan, kalau tidak diperjanjikan lain, maka hak ciptanya dipegang oleh si pembuatnya. Nah beda, ini beda kalau hubungan pemerintah, instansi pemerintah. Pegawai negeri mau nyiptain lagu, nyiptain film, mau nyiptain karya apapun, itu milik pemerintah. Milik pemerintah, kecuali perjanjikan lain, kayak begitu gitu. Jadi hubungan suatu itu kayak begitu. Nah tadi udah benar, misalnya tadi, wah oke, sinkronisasiin right buat lo, ini buat gue, ini, ini. Nah itu udah benar, artinya silahkan diperjanjikan apapun sesuai dengan sepakatan para pihak, itu udah benar. Sepanjang tadi tetap memenuhi kaedah-kaedah tadi, bahwa seseorang pasti harus ada right-nya lah. Moral right-nya, artinya moral right tadi, ya kalau dia nulis, cantumkanlah namanya sebagai penulis naskahnya, kayak gitu. Hal-hal seperti itu tetap harus dihormati. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Floor, mungkin? Tadi kalau gak salah sebelah kanan ada, ya. Ada pertanyaan. Terima kasih. Tidak. 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 memang box office duluan aslinya gitu terus dibajak mungkin rasanya kayak yang ya udahlah karena kenapa respon ini yang keluar karena saat ini itu adalah bentuk salah satu bentuk ketidakberdayaan respon ketentu ketibendarian saya sebagai seorang pekerja kreatif terhadap law enforcement yang terjadi saat ini terhadap pembajakan jadi responnya, begitu jadi responnya responnya adalah ketika filmnya laku terus dibajak di online adalah yaudahlah gak apa-apa karena saya tahu persis bahwa saya tidak bisa ngapa-ngapain gak ada yang bisa saya lakukan yang kedua adalah kalau filmnya gak laku, ada film saya di bioskop 200-300 ribu penonton di youtube 800 ribu penontonnya itu luar biasa rasanya mau turun ke jalan lagi, gulung flanel lagi tapi sama gitu, akhirnya sebenarnya kalau ditanya dua hal itu tadi rasa yang ada adalah putus asa ketika melihat itu terjadi karena gak bisa ngapa-ngapain itu yang kerasa ya karena tidak pernah melihat bentuk konkret dari tindakan terhadap pembajakan itu mungkin kalau buat saya lucu juga sih, hampir mirip kalau laku tuh, yaudahlah ya tapi begitu masih berusaha untuk balik modal aduh itu minta ampun mustinya sih sama aja karena itu adalah violation of our copyright saya pikir usaha-usaha itu terus berjalan sekarang apalagi dengan banyaknya digital piracy mempelajari terus-menerus cara untuk memprotect ini memang sesuatu yang belum semua produser ataupun pencipta familiar saya aja baru tahu baru-baru ini bahwa ketika melihat semua film kita ada di YouTube dan mencoba minta diturunin dan itu menjadi susah sekali karena tutup satu buka sini, tutup satu buka di mana-mana ternyata ada caranya yang bisa kita lakukan prior release dari film kita untuk mempublish duluan misalnya melalui YouTube sehingga bisa dengan cepat ditutup oleh YouTube misalnya ini juga atau Google ini sebenarnya baru-baru kami pelajari di digital ini memang binatang baru yang piracy-nya terutama yang perlu betul-betul kita pahami bersama saya juga sampai hari ini masih tetap belajar yang memang yang paling sedih banget adalah waktu itu yang saya rasakan justru bukan filmnya tapi waktu pendekar tongkat emas film pendekar tongkat emas ketika lagu itu saya rilis besoknya bajakannya sudah di mana-mana di share di mana-mana dan itu sangat menyakitkan sekali sehingga mempengaruhi tentunya sales dari iTunes kami jadi memang pemahaman orang terhadap hak intelektual itu masih sangat tipis sekali di Indonesia itu dan perlu terus-menerus diingatkan Mas Ali tadi kayaknya mau komenin mungkin saya nambahin aja jadi kalau isunya tadi digital piracy tadi mungkin panel para government ini udah ngasih tau gitu ya satu pertama bahwa akan ada permen bersama mengenai bagaimana menindaklanjuti adanya laporan aduan dari para ini yang ada digital piracy tersebut itu yang pertama mungkin ya sifatnya ngadu-ngadu ke pemerintah nanti pemerintah yang melakukan aksi itulah gitu yang kedua menurut saya yang ada hubungan juga dengan monetize ini sebenarnya tadi apa yang ide yang dilontarkan sama kepala Bekraf mengenai adanya lembaga manajemen kolektif untuk perfilman jadi yang ada selama ini adalah untuk musik dan lagu gitu nah mereka udah menurut saya sih YKCI dan WAMI dan segala macem itu sudah mulai jalan gitu nah sekarang yang belum ada di Indonesia menurut saya memang lembaga manajemen kolektif untuk perfilman tersebut gitu dimana harusnya nanti kalau misalnya tadi film-filmnya udah tiba-tiba muncul di Youtube atau di channel-channel yang lainnya sebenarnya gak perlu repot-repot lagi teman-teman ini untuk wah ngajuin pengaduan segala macem cukup menjadi anggota LMK ini nanti LMK inilah yang akan ngurus semua masalah royalti segala macem itu untuk para insan film ini gitu nah itu jadi maksud saya sih sebenarnya kalau mau yang lebih advance-nya gitu gerakan seperti itu gitu terima kasih oke di yang mana oh oke good afternoon I just wanted to add to the debate about digital piracy and to highlight one of the problems now is with some of the platforms hiding behind legislation that has given notice and take down protection safe harbor protections and we have found from experience IFPI that there are severe limitations to notice and take down because as you rightly say it doesn't stay down you take it down three seconds later it's back up somewhere else so that's the first point and the companies that operate these platforms they said I cannot help you because I'm only offering a platform someone else is putting it up so IFPI has started lobbying governments worldwide to say this system has got severe problems so it should be noticed and stay down rather than noticed and take down because if you give the notice and it doesn't stay down then you should not be allowed to hide behind the safe harbor it should stay down I think that that is a very crucial thing and as I said now IFPI is working trying to lobby governments and of course with MPA and so on to try to change this practice that has been going on and it creates the second point I wanted to make is it then creates a value gap right now you see the digital platforms making billions of dollars from essentially YouTube for example is now the biggest music service in the world 80% of people get their music from YouTube right but YouTube says it's not running a music service right so you have a problem and then you notice it take down notice it take down we issued 200 million notices to Google and there was no change to the demotion of the pirate site available and I think Joe Welch showed earlier that they are beginning to demote pirate sites the problem with demoting pirate sites is this your most popular pirate sites go down the second most popular pirate site comes up okay so it's completely useless what they need to do is to push down the pirate sites all down and push up the legal sites but they don't push the legal sites they're just pushing down so number one goes down number two comes up number two goes down number three comes up so it's useless so I just to highlight to share with you the scale of the problem we need to work together to push our governments to realise the situation and to change it thank you thank you very much dan pertanyaan saya ada kesempatan satu di belakang dan nanti baru mas yang baju kotak-kotak ya oke selamat sore saya Iqbal dari detik.com mungkin saya kurang tahu apakah tepat atau enggak ada di sesi ini pertanyaannya adalah saya sebenarnya lebih banyak meliput untuk bagian musik musik ya sebenarnya cuman ini saya bantuin film di musik ada pembajakan yang ternyata dilakukan oleh rumah produksi musik itu sendiri mereka membajak mereka melempar ke pembajak terus untuk kepentingan promosi saya enggak tahu apakah itu terjadi juga enggak sih sebenarnya di film apakah rumah produksi juga membajak karya mereka sendiri untuk kepentingan promosi tapi pun dibajak untuk di musik mereka tetap jadi industri ada album-album musisi yang dijual di Malaysia paling dekat tapi sepertinya di film belum terjadi tidak terjadi seperti itu disini ada Mbak Mira ada Mas Alman sebagai pelaku saya minta komentarnya soal itu apakah memang terjadi atau enggak ya terima kasih emang emang belum pernah sih kalau film produsernya agak gila juga sih kalau dia mau memberikan filmnya yang sudah dibuat susah-susah dengan biaya mahal kemudian diberikan cuma-cuma tentu ada jenis-jenis film tertentu yang bisa jadi seperti itu film-film pesanan tertentu misalnya saya misalnya beri satu contoh kami membuat film televisi sebenarnya tapi juga kita-kita premierkan di layar-layar lebar bekerjasama dengan badan penanggulangan bencana misalnya tentang membuat sebuah cerita drama untuk membuat masyarakat sadar bahwa kita hidup di tengah negeri yang perawan dengan bencana bagaimana masyarakat kemudian menjadi aware ini sengaja di upload dan diharapkan semua orang bisa mengakses tapi it's not pirating your own karya tapi memang karya ini dibuat untuk diberikan kepada masyarakat jadi agak berbeda terus kalau untuk kasus misalnya film Sekolah Rimba yang kami bikin itu kami membuat video klip dan musik bersama Bubu Giri dan memang sengaja kita upload kemudian kita berikan free download untuk promotional kebutuhan promosi filmnya karena menurut kita juga lagi-lagi film Sekolah Rimba ini kita buat supaya masyarakat Indonesia juga menyadari tentang keadaan anak-anak rimba mungkin video klip dan musik ini tidak kita monetize memang sengaja dari awal kita putuskan untuk tidak kita monetize tapi bisa di share dan diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat jadi menurut saya tergantung kebutuhannya apa ya kurang lebih sih Mbak Mira udah ngejelasin tapi kalau kalau di film kayaknya produser itu berkecapaian ya mas ya ngurusin yang lain gitu buat mikirin lagi yang itu jalur yang bener aja belum tentu belum tentu bisa ditanggulangi dengan bener gitu berpromosi dengan dengan apa merancang strategi promosi yang bener aja itu udah udah sangat-sangat melelahkan dan mungkin juga karena nature ininya kali ya nature karyanya gitu ya nature industrinya gitu kalau karena di Indonesia sampai saat ini video gitu DVD dan VCD gitu ya masih pasarnya masih tak kunjung juga bangkit gitu sehingga akhirnya harapan produser itu cuma ada di bioskop jadi rasanya pemikiran untuk oh gue sebarin aja ke Youtube terus biar orang datang ke bioskop itu kayaknya logikanya gak ketemu gitu kalau musik kan begitu misalkan dikasih disini orang masih bisa mencari gitu kalau di Indonesia saat ini film itu masih 80% berhenti di bioskop gitu paling tunggu turun ke TV itu pun juga gak bisa dijadiin revenue lagi gitu ketika sudah dibeli ke TV terus nanti yang nonton sekian banyak udah gak bisa dimonetize lagi sama produsernya jadi mungkin karena nature industrinya saat ini hal itu kok rasanya gue belum pernah denger ya gitu kecuali dengan kesadaran yang tadi Mbak Mira bilang gitu ya ada ada apa kayak Cinta Dalam Kardus itu dengan sangat sadar gue bareng sama Endah Resa lagunya memang kita free kan dulu dalam waktu 24 jam waktu itu sempat gila-gila 60 ribu gitu downloadnya dalam waktu 12 jam waktu itu itu memang sengaja dikasih gratis tapi setelah itu downloadnya Endah Resa di iTunes naik karena memang nature musik sih begitu gitu ya bisa dinikmati berulang-ulang jadi mereka ketika dipancing dulu mungkin dengan bajakan kayak begitu atau gratisan kayak begitu mereka bisa gitu tapi kalau film saat ini mungkin gak tau nature-nya gak gitu kayaknya mungkin ya nambahin aja sih apa yang tadi Aris bilang Iqbal bahwa kalau kita memproduksi sebuah film life cycle utama kita adalah theatrical gitu jadi ketika theatrical itu baru rilis tiba-tiba muncul digitally itu udah pembunuhan besar-besaran gitu semua yang kita buat kita ciptakan begitu lama untuk kemudian bisa tayang di bioskop hilang seketika karena tau-tau sudah ada di DVD atau di digital gitu ya di internet gitu kalau konteks lagi kemudian dengan monetizing IP sekarang itu tetap monetizing film kita artinya pemasukan utama adalah theatrical kemudian kita punya window untuk kemudian bisa kita rilis digitalnya kita rilis free TV-nya kita rilis ini buat distribusi ya kita rilis apa turunan distribusi lainnya entertainment flight entertainment dan lain sebagainya memang bentuk IP monetizing kebanyakan game musik atau buku itu masih bonus tambahan saja dia bukan menjadi monetizing yang menjadi besar sekali mungkin kemudian menjadi kasus yang berbeda dengan ada apa dengan cinta karena kemudian dia bisa berhasil mendapatkan IP yang cukup tinggi dalam bentuk iklan misalnya gitu atau serial yang sangat panjang sampai hampir 200 episode itu kemudian menjadi sesuatu tapi kalau yang lain-lainnya memang tambahan bonus tambahan di Jepang yang kayak tadi saya bilang partner kami untuk merchandising pendekat kadang-kadang di Jepang saking besarnya industri merchandise-nya mereka bikin film untuk mempopulerkan bisa dibajak sendiri supaya filmnya ditonton sebanyak-banyaknya orang fansnya tambah banyak merchandise-nya lah yang kemudian menjadi pasar utama untuk dimonetize jadi memang tergantung dari bagaimana si pembisnis ini melihat peluang sebelum kita wrap up masih satu pertanyaan lagi boleh mas ya yang kotak-kotak terima kasih nama saya Sogi saya bekerja untuk sebuah perusahaan baru namanya TOS Toy Syndicate Studio kita bergerak dibilang IP rights dan juga bagaimana memonetizing-nya pertanyaannya buat Mas Ajo ini eh tapi sebelum bertanya saya ada cerita sedikit buat Mas Aris boleh tentang lagu Garuda di Dadaku terima kasih buat film-filmnya karena sudah membawa lagu ini keluar dari stadion jadi dulu hanya orang yang nonton Indonesia saja match Indonesia saja di stadion yang menyanyikan ini tapi setelah ada filmnya seluruh Indonesia sudah nonton di TV ya jadi menyanyikan lagu Garuda di Dadaku nah ceritanya temen saya ini MC dia lagi nge-MC di Gelora Bung Karno di dalam untuk sebuah brand kacang yang selalu dikaitkan dengan bola dia seorang MC biasa tidak bisa nyanyi tapi dia bisa membawa orang satu stadion nyanyi Garuda di Dadaku semuanya hafal cuman sayangnya dia bukan nyanyi di acara kacang Garuda tapi di kacang dua kelinci jadi sejak itu dia tidak pernah dapat telepon lagi dari dua kelinci pertanyaan pertama saya lagu Garuda di Dadaku itu mengambil notasi dari Apuse Mas Ajo ya dan dinyanyikan oleh Netral itu gimana ya pembagiannya apakah lagu daerah ini yang milik masyarakat ini memang bisa diganti liriknya mungkin nanti ada pembuat film disini yang ingin membuat soundtrack dengan lagu O Inani Keke misalnya itu kemudian yang kedua saya gak tau nih presiden itu pegawai negeri bukan ya kalau misalnya pegawai negeri mungkin lagu ciptaan Pak SBI apakah milik negara itu saja terima kasih coba nimpalin dikit yang buat yang sama tapi akhirnya ada orang juga yang berpikiran sama sama gue berarti kita harusnya dapetin royalti yang sama dari album-albumnya Pak SBI karena itu milik negara waktu itu yang lagu Apuse itu kita bikin salto bikin clearance dua minggu di Kompas kalau gak salah waktu itu pokoknya di media kalau gak salah Kompas menanyakan soal siapa yang punya rights Apuse ini walaupun udah sempat reset dan itu ternyata non-name itu lagu daerah segala macam terus kita rilis di media siapa yang punya rights-nya dua minggu gak ada yang jawab jadi artinya waktu itu Apuse adalah secara lagu tidak ada yang punya lah kasarnya jadi waktu itu udah cukup clear pertanyaan yang satu soal lagu Apuse jadi di undang-undang hak cipta itu bilangnya gini ada namanya ekspresi budaya tradisional itu melingkupi termasuk ada beberapa karya-karya tradisional melalui komunitas dan komunal secara komunal termasuk lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya itu hak ciptanya dipegang oleh negara nah negara ini siapa itu diatur dalam PP yang belum ada PP-nya jadi prinsipnya adalah sebenarnya sebenarnya yang benarnya adalah kalau kita mau menggunakan lagu daerah untuk kepentingan komersil khususnya komersil khususnya kita minta izin lu pada negara sebagai pemegang akciptanya atau instansi pemerintah yang ditunjuk nanti oleh PP tersebut untuk clearance write-nya sehingga nantinya kalau udah ditayangkan menjadi bagian dari karya cita kita udah clear yang dilakukan oleh Aris ini bener banget jadi karena mekanismenya belum jelas tadi dia mengumumkan di publik eh siapa sih yang punya lagu ini gue pengen dong ngobrol nego kita untuk ini itu udah bener dan jangka waktu 14 hari itu roll of thumb banget gitu artinya memang umumnya pengumuman itu 14 hari untuk orang bisa notice adanya pengumuman gitu oh iya oh gini segala macem ketika dalam waktu 14 hari tidak ada yang mengakui artinya dia sudah melakukan upaya terbaik untuk meng-clearkan write ini sehingga ketika dia pakai dia udah cukup menang dan kalau ada orang nanti klaim oh itu lagu gue ini bukti ini lah kan gue ada 14 hari tadi udah ada etikat baik dari kami untuk meng-clearkan write ini nanti kalau ada apa-apa ya kita bicarakannya di belakang nah seperti itu nah kemudian yang kedua tadi saya bilang dalam hubungan hubungan instan sorry namanya apa ya hubungan kedinasan orang yang bekerja di suatu instansi apapun yang dia ciptakan itu adalah milik instansi pemerintah tempat dia bernam ketika presiden menciptakan suatu lagu gitu ya nah dia atasannya siapa atasannya siapa gitu atasan dia gitu atasan langsungnya dia siapa gitu pertanyaan kan seperti itu maka kalau teorinya dia minta izin pada dirinya sendiri apakah karya saya ini adalah milik saya atau bukan atau milik negara dia akan minta izin pada dirinya sendiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kan udah undang-undang dasar ada ya kepala negara kepala pemerintahan dia minta izin pada dirinya sendiri hey ini akan saya jadikan milik saya pribadi ya iya saya izinkan seperti itu akan seperti itu kejadiannya gitu ya jadi tapi teorinya teorinya adalah ya itu tadi pegawai pemerintah pegawai negeri yang bekerja itu hak ciptanya milik dipegang oleh instansinya demikian terima kasih baik sebelum wrap up Mbak Mira katanya mau ada pertanyaan buat Mas Ari ini soalnya agak aneh saya duduk disini tapi pengen banyak banget tanya sebenarnya masih pengen banyak belajar sebenarnya dari tadi pagi saya mendengar banyak wacana soal adanya lembaga kolektif untuk film cuma sambil duduk itu saya membayangkan seperti apa kira-kira bentuk lembaga kolektif untuk film agak berbeda dengan musik musik itu diciptakan kemudian kalau dulu kan rilis fisik digital belum ada tapi kalau sekarang begitu dirilis dia otomatis sudah menjadi benda digital yang kemudian dari lembaga kolektif ini bisa mengambil atau memonetize dari mal-mal yang memutar karaoke dan lain sebagainya untuk film kan sulit sekali kayak tadi saya bilang cycle utama adalah theatrical kalau toh dibajak tiba-tiba terus kita bilang gak usah khawatir ada lembaga kolektif yang akan mencari duitnya that's not the point kita harus mendapatkan dulu life cycle tertinggi dari film yaitu penonton bioskop kalau sampai dia sudah masuk digital walaupun dapat duit tidak akan mungkin bisa sebesar pemasukan bioskop mungkin kah ini nanti harus ada window time sebelum kemudian lembaga kolektif ini bisa memulai memonetize atau mungkin memang lebih harus di awal memproteksi rilis digital film kita atau pembajakan di internet mungkin gak usah dijawab terlalu panjang tapi ini kayak PR yang mungkin kita kayaknya perlu khusus memikirkan lebih jauh tentang kemungkinan adanya lembaga kolektif ini atau bentuk lain yang kira-kira bisa membantu para produser mendapatkan dana dari karyanya terima kasih terima kasih banyak Mas Ari karena kan seorang pencipta atau pemegang pencipta tidak mungkin melototin semua tempat dan juga tidak punya jangkauan ke seluruh negara karena itu lembaga-lembaga ini biasanya punya afiliasi di berbagai negara mereka bersatu untuk saling koordinasi eh kalau anda anda ngawasin yang di Indonesia anda ngawasin yang di Australia jadi masing-masing punya wilayah jangkauan yang saling bekerjasama untuk mengawasi karya cipta yang jadi yang jadi anggotanya nanti konsep dasarnya sebenarnya seperti itu nah kemudian kalau pertanyaannya itu nanti kan profitnya gak mungkin bisa sebanyak yang penonton betul karena memang tidak akan menggantikan ini hanya hanya untuk menjamin hak-hak ekonomi dari si pencipta tetap terpenuhi dengan mendapatkan kompensasi yang layak royalty memang kecil lah gak mungkin banyak tapi kalau ternyata bisa dibakai beberapa kali pasti akan banyak juga kalau di luar yang saya tahu prakteknya adalah biasanya kan film itu kalau gak di bioskop di tv tadi dia bilang dan juga diputar di komunitas-komunitas sekolah pabrik segala macam atau kereta api segala macam intinya ada komunitas-komunitas atau tempat-tempat lokal di KOSI yang juga memutar film sebenarnya nah mereka ini selama ini kebingungan kalau saya mutar film ini oke saya mau bayar ke siapa masa saya datang hubungi nelfon segala macam tapi gak mungkin karena itu mungkin akan lebih baik ada satu lembaga yang anggota-anggotanya menyerahkan hak menyerahkan kuasa kepada si lembaga ini bantu saya dong tolong collect royalty-royalty dimana film-film saya itu diputar secara komersil dengan begitu nantinya yaudah kita tinggal mendaftar sebagai anggota kemudian nanti mereka akan melakukan tadi searching terus interview dan menerima laporan segala macam dan royalty nah udah setelah itu tinggal mendapatkan laporan setiap bulan atau setengah tahun atau setahun sekali sebenarnya konsepnya seperti itu gitu tapi memang memang ini tidak semudah yang dibicarakan gitu perlu ada tetap pembicara-bicara lebih lanjut yang mungkin nanti diinisiasi oleh Bekraf atau Dijan Haki terima kasih baik terima kasih banyak untuk Mbak Mira Mas Salman dan juga Pak Ari saya sebagai-sebagi sukses dan pastinya pada nunggu AADC 2 ada apa dengan cinta di kedua sekarang saya serang kepada MC ya terima kasih Sari Latif terima kasih juga kepada speakers dan juga Narasumber terima kasih Mbak Mira Lesmana Mas Salman Aristo dan juga Bapak Ari Juliano Gema dan saya minta untuk perwakilan dari pengurus APROFI Fauzan Sidney memberikan suvenir kepada seluruh panelis dan moderator Monggo Mbak Mira kita akan memberikan sedikit suvenir Pak Ari silahkan di depan sini ya Fauzan berfoto bersama Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.